Pemerintah El Salvador mentransfer 2.000 napi gangster ke penjara besar baru yang dibangun khusus untuk anggota geng, Rabu 15 Maret 2023. Menteri Kehakiman El Salvador, Gustavo Villatoro, mengklaim bahwa semua anggota geng teroris yang dipindahkan ke Terrorism Confinement Center tidak akan pernah kembali ke masyarakat maupun wilayah El Salvador. Pernyataan itu muncul usai pemerintahan Presiden El Salvador, Nayib Bukele, meminta perpanjangan kembali dari tindakan darurat anti-gang yang akan membuat tindakan keras itu memasuki bulan ke-13. Diketahui, sekitar 65.000 orang telah ditangkap dalam kampanye anti-gang selama 354 hari terakhir. Namun, kelompok hak asasi manusia mengatakan ada banyak contoh pelanggaran tahanan dan orang yang tidak bersalah ikut tersapu dalam penggerebekan polisi ini. Adapun, penjara baru ini diresmikan pada Februari 2023. Penjara yang berlokasi di Tekoluka, 74 km di tenggara ibu kota San Salvador, terdiri dari 8 bangunan yang terbuat dari beton. Setiap bangunan memiliki 32 sel seluas sekitar 100 meter persegi yang dirancang untuk menampung lebih dari 100 narapidana. Sehingga, pada akhirnya penjara tersebut bisa menampung hingga 40.000 narapidana. Sebagai informasi, geng jalanan seperti MS-13 dan Barrio-18 telah lama membunuh dan memeras uang warga El Salvador. Kampanye anti-gang ini disebut telah mengurangi pembunuhan di negara tersebut. Meski demikian, kelompok hak asasi lokal Kristoral telah mendokumentasikan sebanyak 3.344 kasus pelanggaran HAM dalam 11 bulan pertama keadaan darurat ini.